Intro Semangat pagi para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan saya Denny Widya Sibisi Saat ini saya punya program baru Kemarin itu saya sudah punya program gemar Generasi emas berkarya Saat ini saya sedang membuat program gemas Generasi maestro Saya akan mengajak ngobrol Untuk berbagi inspirasi dan pengalaman hidup Dari para maestro Orang-orang yang telah menjalani Mengalami perjalanan hidup yang luar biasa Hingga menjadi seorang maestro Maestro di bidang apapun Nah hari ini saya bertemu Saya punya seorang tamu Yang menjadi seorang maestro Di bidang catur Siapa lagi? Tamu saya kali ini Yaitu International Master Dhani Juswanto Halo Pak Dhani Selamat bertemu nih Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Dhani Kita mau berbagi inspirasi lah Buat anak muda Buat orang tua yang punya anak Pak Dhani kan Menurut saya sudah menjadi seorang maestro Salah satu seorang legend catur lah di Indonesia Bagaimana perjalanan hidupnya udah panjang Terakhir juga prestasinya luar biasa Sampai usia 60-an masih punya prestasi yang luar biasa Nah saat ini kegiatan Pak Dhani apa aja nih? Bisa diceritakan Pak? Saat ini kegiatan saya mengajar catur Online di sekua Sekua Bekasi Karena pada musim pandemi Selama 2 tahun Kegiatan darat Pak masih vakum Jadi Mengajar online di sekua Bekasi Dan Mengajar Tim Tanggerang Jadi tetep ya Fokusnya dicatur aja Pak ya Jadi Mengajar Secara online di sekua Secua itu sekolah catur Untuk adianto Para sahabat Jadi kalau Anda punya anak Atau Anda sendiri anak muda Mau belajar catur Silahkan hubungi Secua Sekolah catur utut adianto Itu terkenal sekali Banyak Atri-atri berprestasi dilahirkan dari secua Nah Kemudian juga Pak Dhani Sekarang banyak membantu Ini ya Atri-atri di Tanggerang lah ya Kabupaten Tanggerang Karena saya masuk tim Banten Sejak PON kemarin Lanjut Sekarang Masih Tercata sebagai Tim Atri Tanggerang Luar biasa Prestasinya Para sahabat Nanti kita akan dengarkan Prestasinya Apa saja Terakhir di usia 60 Lebih masih punya prestasi Yang luar biasa Nah Menurut Pak Dhani nih Sebelum kita nanti cerita Tentang bagaimana sih Pak Dhani memulai Olahraga catur Mas Agri Liyah Apa sih makna sukses Bagi Pak Dhani Ya Buat saya makna sukses Selain Berprestasi Juga bisa memina Atlet-atlet muda Oh Itu yang lebih penting Ya Kalau kita melihat Atlet muda Yang kita ajar Dan kita didik Selama bertahun-tahun Berhasil Ya Itu menjadi Kebahagiaan yang paling Tidak ternilai Wah luar biasa Ada kebahagiaan yang Tidak ternilai Bagi Pak Dhani ini Itu adalah Kesuksesan yang Luar biasa gitu ya Ketika dapat Membimbing Atlet-atlet muda Berprestasi Luar biasa Suatu makna sukses Yang menurut saya Luar biasa sekali Bagaimana Pak Dhani Memaknai sukses itu adalah Bisa merasa Kebahagiaan Ketika dapat Membimbing Atlet-atlet muda Berprestasi Ini pelatih hebat loh Para sahabat Pelatih dream teamnya Indonesia dulu Nanti kita cerita ya Pak Dhani Nah Apa sih yang melatang Belakangi dulu Pak Dhani Belajar catur Sejak umur berapa sih Bisa cerita Bagaimana itu Memulainya Cukup panjang Jadi pada saat saya umur 6 tahun Sebenarnya saya suka menggambar Oh sukanya malah menggambar Lalu Ayah saya melihat Dari Ayah saya punya 3 putra Oh Saya putra kedua Oh padanya Jadi ayah saya melihat Dari Ketiga putra ini Saya fisik paling lemah Oh fisiknya paling lemah Kalau yang dua Kakak dan adik Kakak dan adik ini Dia menggeluti Olahraga fisik Kalau kakak saya Badminton dan tenis meja Kalau adik saya Tenis meja Jadi kalau saya Dilihat Lah ini Lebih baik yang Asa otak Jadi Ayah saya mengarahkan Ke catur Saya belajar Bermain catur Tapi ayah dulu bisa bermain catur? Siapa? Ayah bisa bermain catur? Oh bisa Saat itu satu gang Saya tinggal di Jati Baru Atlas Semua ada perlomba catur Setiap Agustus Catur Esmeja Di perlombakan semua Nah saya melihat Lebih baik Saya Yang Enggak begitu berat Pake fisik Terus Diceblosin Ke catur Saya berlatih Mulai-mulai dengan Tetangga Dekat Namanya Tasaruddin Main Saya masih ingat Diajarkan kan Gampang kan Raja jalan Bagaimana Menteri jalan bagaimana Nah setelah itu Sudah Berlatih terus Main catur Nah Ketika umur Sekitar 10 tahun Saya juara RT 10 tahun Udah juara RT Udah berapa tahun tuh Bermain catur? Udah latih Udah sekitar 3 tahun Jadi berlatih 7 sampai 10 tahun ya 3 tahun Juara RT Di 17 khusus Lomba ASN langsung Mengirim saya Supaya Lebih Bagus lagi Bermain catur Ke klub Catur Tunas Jaya Oh Tunas Jaya Wah itu salah satu klub catur tertua di Indonesia Betul Klub catur tertua di Indonesia Saya ingat Saya ingat Klub yang masih berdiri sampai sekarang Ya masih ada Tunas Jaya Jadi Tunas Jaya itu berdiri tahun 1948 Wah 1948 Itu dia Nah saya dikirim disitu Supaya berlatih di klub itu Nah sekitar umur 12 tahun Sudah dipasang di RU Untuk kejuaraan bergu Kelas canangan utama di DKI Jadi waktu itu bermain di Jalan Haji Juwana 3 Yang sekarang kalau gak salah Bank DKI Oh Bank DKI Itu tahun berapa tuh? Tahun 1971 1971? Sudah bermain di divisi utama ini ya? Padahal baru berusia 12 tahun Juga tahun Luar biasa Bergu Bergu Sedik Aih Iya Bergus Nah Dua tahun kemudian saya juara Jakarta Dua tahun kemudian juara Jakarta 14 tahun Juara di senior kan? Wah luar biasa Kenapa juara senior? Karena tuatu belum ada junior Iya Oh belum ada Jadi kita cuma nyemplung ke senior Yang mau umur 5 tahun pun Main di senior Belum ada senior semua kali Karena belum ada junior Kita nyemplung ke senior Juara Jakarta Umur 4 tahun Umur 4 tahun juara Jakarta Lalu Nah inilah Ada vakum juga Tahun 1975 masih main Ke Jurnas di Medan Setelah itu saya Vakum selama kurang lebih Empat tahun Oh empat tahun? Karena Apa yang menyebabkan itu? Ini Karena saya sekolah Karena saya dulu Ikut Uramen terus Banyak tertinggal sekolahnya Oh Ada efek sambing juga Ikut Uramen ke Medan Ke Jurnas Ampere dua minggu saya gak ikut Iya gak sekolah Gak sekolah Sampai gak ulang umum Gak ikut Iya Nah karena Gurunya Ada toleransi ya Gak ikut ulang umum Gak kenapalah Dihitung nilai HRN saja Nah akibatnya saya tertinggal Banyak pelajaran yang tertinggal Jadi saya vakum Melanjutkan sampai SMA selesai Oh Baru saya ikut lagi Tahun 1980 80 Nah ya Jadi 4 tahun 76 77 78 79 Saya vakum Vakum Melanjutkan studi sampai SMA selesai Iya Nah kemudian 80 Mulai bermain lagi Nah terus Sampai sekarang Nah waktu itu Masih ikut klub Tunas Jaya Atau sudah jadi pemain DKI Udah mewakili Tunas Jaya masih ikut Masih Tapi langsung direkrut Sebagai pemain inti DKI Waduh pemain inti DKI Tahun 60 Tahun 60 Saya masih juara Jakarta Sekali lagi Lalu tahun 1981 Dipercaya untuk Memperkuat timpon DKI Wah timpon DKI Jadi pertama kali main DIPON Itu tahun 1981 Itu dimana ya waktu itu Di Jakarta Jakarta Tuan rumah Saya waktu itu masih mahasiswa Baru masuk kuliah Iya Masih motak Nah kemudian Setelah itu Perjalanan Jadi pemain inti Tim DKI DIPON Kemudian Gelar kan sekarang Pak Dhani ini gelarnya International Master Nah itu gue nanti Pak Proses sampai mencapai gelar itu Cukup panjang Cukup panjang Pak Iya Tahun 1982 Setelah pada bulan Gelar MN Oh 82 Master Nasional Master Nasional Di Bandung Kejurnas Iya Lalu dapat gelar Vida Master Setingkat setelah Master Nasional Iya Tahun 1963 1993 1993 1993 Di Jakarta juga Waktu itu Bermain di Hotel Palace Sekarang mungkin Malanggrik Iya Itu dapat gelar Vida Master Lalu gelar IM International Master 1996 Tiga tahun kemudian Tiga tahun Nah itu Dirahnya dimana Pak Waktu yang Vida Master Kan di Jakarta ya Nah kalau yang IM nya itu IM ini Dibagi Tiga kali ikut turnamen Saya ikut Jadi berasak normal-normal Gitu ya Kalau udah gelar IM usi normal Tiga kali Pertama di Jogja Kedua di Depok Ketiga di Jakarta Cukup panjang Iya Nah setelah itu Tahun berapa jadi IM itu tahun 1996 1996 ya Nah setelah itu Ada gak terpikir Pak Dhani untuk Terus mengejar Gelar tertinggi nih Ya Gelar tertinggi Setelah IM adalah Grandmaster Saya nyaris Sampai sekarang Dapet gelar GM Tapi gak bisa Karena Persetan GM ini Cukup Rumin Pertama dapet Norma Dua atau tiga kali Kedua harus Elo 2.500 ke atas Ketiga Babaknya harus Minimal 24 Tapi syaratnya Salah satu syaratnya Udah terpenuhi waktu itu ya Dua syaratnya Apa tuh Norma GM Dua terpenuhi Norma GM udah dua Elo sudah terpenuhi 2.530 saya Babak yang saya ikutin Masih kurang Kurang satu babak Sayang Sayang amat Pak Norma pertama saya dapat Di Wotolo Memorial Di Jakarta Tahun 2001 13 babak saya udah ikut Lalu Norma kedua Saya dapat di Jakarta Turnamen Makita Lakoni 10 babak Jadi 13 Plus 10 23 Dengan persyaratan Harus minimal 20 babak Karena 20 babak Saya kurang 20 babak Berarti saya harus ikut lagi Turnamen Sekali lagi Masih ada keinginan gak Pak Masih ada Cuman mungkin Karena kita sudah berumur Staminya Berkurang Jadi bisa saja Kalau kita mau main Mungkin bisa Mungkin juga ya Gak bisa juga Nah Jadi Padani ini Waktu itu jadi Atlet DKI Gak pindah-pindah ya Pernah pindah Pernah pindah Oh pernah pindah Tahun 2004 Saya pindah ikut Kalimantan Selatan Oh Sempat ikut Kalimantan Selatan 2004 Pindah ke Kalimantan Selatan Untuk PON PON PONnya di Palembang Oh PON Oh iya 2004 Palembang ya Palembang Saya dapat mendali Semasa 1 Lalu pindah lagi Ke DKI Tahun Tahun 2008 2008 Kembali ke DKI Kembali lagi Terakhir Terakhir Di DKI Ada regenerasi Iya Yang berumur Sudah diganti Dengan yang muda-muda Nah Terpaksa saya cari tempat lain Yang bisa menampung Banten lah Akhirnya Akhirnya pindah ke Banten ya Tramilan terakhir Tramilan terakhir Nah Nanti kita akan berbicara nih Setelah Pak Dhani Apa Bergabung di Banten ya Prestasinya luar biasa nih Para sahabat Nah Sekarang saya mau kembali ke perjalanan Pak Dhani nih Sampai mencapai gelar IM dan hampir GM Ada gak sih rintangan yang terbesar yang Pak Dhani pernah alami saat itu? Banyak Banyak ya Banyak Bisa dibagikan Pak ya Pak Nah Pertama yang paling Besarin tangan adalah Kita Tidak bisa mengalahkan diri sendiri Kadang-kadang Oh Ini Kalau lagi bermain tuh Sering Emosi Ikut berperan Oh Kita sudah mau menang Napsu lebih besar Mau menang jadi kalah Juga mengenai Yang paling banyak juga Gizi saya lihat Gizi Gizi Kalau kita Persiapan bermain Makan yang Kurang Ya ala kadar Mungkin kurang kuat Otak kita Buat berpikir Nah ini Pengaruh juga Pengaruh ya Ya pengaruh Jadi dari Seusia dinis Mungkin sudah dipersiapkan Gizinya ya Betul Kalau mereka memang mau terjun di Catur gitu ya Nah Kemudian Kembali ke Ini nih Prestasinya Waktu itu kan dapat emas Di Pondi Palembang kan Ya Nah Setelah itu Pertandingan Di Itu kan Nasional semua pak Pertandingan internasional Waktu itu Mau wakili olimpiade Dimana aja tuh pak Saya cuma ikut Olimpiade dua kali Tahun 2019 1996 Ikut olimpiade di Yerevan Armenia Tahun berapa? 1996 Oh di Armenia 2000 Tahun 2000 Di Istanbul Oh 2000 Di Istanbul Turki ya Turki Iya Nah Kemudian kan pak Dhani itu Dulu setahu saya nih Pernah jadi pelatih Dream Teamnya Indonesia kan Atlet-atlet muda tuh Iya Ya Pak Ceritakan pak Bagaimana dulu Bapak bisa Menjadi pelatihnya The Dream Teamnya Indonesia nih Ini Suatu Kayak kebetulan Jadi waktu Setelah saya lulus kuliah Iya Tahun 1994 Saya lulus kuliah Teknik sipil Saya kuliah Teknik sipil Di Taruman Negara University Iya Saya melamar kerja Di kontrak perbajak Di daerah Kebonjuruk Oh Selang setahun dua tahun Kerja di sana Iya Collapse Setelah waktu ada Tahun 1996 1997 1998 Terjadi Crismon Iya Kontaktor Pada yang saya Tempat kerja Collapse Pemiliknya Ownernya Pulang ke Banyumas Jadi akhirnya Kita menganggur Tiga bulan Di kantor Terakhir pun Cuma di gaji Setengah bulan Pesangun Setengah bulan Karena dia sudah collapse Resign dia Iya Sudah tutup Lagi baca-baca koran Di rumah Sambil cari Lamaran kerja yang lain Pak Eka Owner pemilik sekuak Tepon saya Dulu namanya belum secuai ya Belum Namanya sekolah catur Enerpak Berdoa misili di Roksimas Dulu deket kantor saya Pak Eka Tepon saya Tolong nih Ada proyek buat You Proyek apa ini Saya pikir proyek baja Kali ini proyek Anak-anak kecil Berapa orang Delapan orang Bisa gak dijadikan Generasi penerus Catur kita Gereka sebut namanya Dream Team Siapa saja Nah itulah Susato Mekaranto Yang selalu jadi Gremaster Topik Kalai Sekarang IM dia Semua Cita Tandra IM Susi Apa Andrian Susi Lidrata IM Evelin Dewati Sekarang udah ke Itali Hastomo Abu Sar Dan Erwin Ilyanto Delapan orang Saya latih Nah itulah Saya mengajar Dream Team pertama Selama Kurang lebih Pak Tawan Nah pengalaman ini Gimana Pak Mungkin bisa di share Ke anak-anak muda Sekarang nih Yang nonton ya Video kita nih Bagaimana Bapak menciptakan Dream Team ini Jadi sekarang Kan Santo nya udah jadi Susanto Udah jadi Gremaster Yang lainnya IM IM Jadilah yang Bapak Pegang ini Jadi ya Semua nih Bagaimana Pak Resepnya Nah ini Masa resep Terus yang saya Mati-matin Waktu itu Ada pelatih Rusia Dipanggil Ke Indonesia juga Untuk melatih Yang besar-besar Wanita Yang dilatih Waktu itu Lisaldu Mongdong Madalusia Upitamin Yang sekarang jadi pelatih DKI Lindrinya Wijayenti Dua lagi Kalau gak salah Si Sri Vida Mati Atau lagi Saya lupa Itu Kita mau berbagi Mau share Dengan pelatih Rusia Kayaknya Sulit Pak Jadi kita Mesti cari resep sendiri Tapi karena waktu waktu Menuntut Kalau bisa jadi Jadi Benar-benar jadi Kita jadi mati-matian Jadi mesti cari resep sendiri Nah itulah Saya punya jerib ayah Mati-matian Cari resep Ajar apa Engajar apa Wah Jadi Saya anggap tuh Dreaming pertama Kelinji percobaan itu Tapi berhasil ya Berhasil tuh Kalau gagal Saya juga kena panceng Berangkali Nah kemudian Pak Setelah menjadi pelatih itu Bapak Masih terus jadi pelatih Atau Udah meninggalkan Ini Kepelatihan Jadi malah nyambung Jadi pelatih sampai sekarang Wah Malah Nyambung ya Malah saya punya titel Insinyur Gak terpakai sampai sekarang Jadi insinyur catur Insinyur catur luar biasa Keren Nah Pak Dalam perjalanan hidup Pak Dhani Ada gak titik terendah Dalam hidup Pak Dhani Mengalami saat-saat yang Waduh Rasanya Inilah titik terendah saya Dalam hidup saya Pasti ada Pak Sekitar tahun 2003 2003 Buat saya Kayaknya Mengalami Surut Surutnya Ekonomi Cukup Drastis Hampir-hampir Saya gak mau main catur lagi Hampir-hampir Tapi isi saya Support terus Kelatihnya dia gak mau Saya ninggalin catur Dorong saya terus Wah luar biasa Hampir saya udah nyerah Kenapa Pak Maksudnya Udah-udah Maksudnya dari catur ini Udah-udah ini Udah mau stop gitu ya Iya udah mau stop Itu titik terendah Jadi Ngeliat Murid-murid Enggak kurang Stagnan Saya juga Ikut stagnan Saya seneng kalau murid Maju gitu Maju Begitu Stagnan saya juga Jadi merasa Waduh gagal Gagal Nah setelah itu Bagaimana cara Pak Dhani Untuk recovery keadaan Terus Berbalik lagi Men catur Kan dari dorongan istri Nah kemudian Kalau dari diri Pak Dhani sendiri Apa waktu itu Yang Pak Dhani lakukan Saya Sambil-sambil lah Misalnya Ngarang-ngarang Tulisan Itu buat Modal juga Supaya kita gak Jenuh Lama-lama Saya punya tulisan Juga akhirnya Kepake Jadi buku malah Jadi buku malah Akhirnya menulis buku Iya Menulis buku Nah waktu itu kan tahun 2003 Kemudian kan 2004 Padani malah Berhasil dipon ya Eh tadi dipon 2003 2003 tuh Mena-mena Hampir Berhenti mencatur Terus yang dapet Pond di Palembang kan 2004 Setelah kemudian Luar biasa Maksudnya Keadaan udah hampir bawah Naik lagi Dapet emas Luar biasa Nah itulah Salah satu titik terendah Dalam hidup Padani Tahun 2003 itu ya Nah sekarang kan Padani tahun Berapa ya 2018 Mulai pindah Ke Banten Nah Karena Apa Di DKI Udah mulai ada Peremajaan Regenerasi Regenerasi Gitu ya Yang bermain Pindah ke Banten Nah Di Banten ini kan Prestasinya Kemarin Luar biasa juga nih Pak Bisa diceritakan gak Waktu prestasi di Banten ini Dan prestasi tahun Lalu kan Di PON Luar biasa Pertamanya di Banten kan Ikut Tahun 2018 Dapet medali Lalu Ke Jorja di Banten Ikut Jadi juara Lalu dipercaya oleh tim Banten Untuk memperkuat Melomor veteran di PON Di PON Tahun 2021 Kemarin Nah kebetulan Memang Nyambung lagi ceritanya nih Jadi kita dapat Emas Satu Perlu dua Di Papua Nah Sampai sekarang Akhirnya Makin berlanjut Betah lah ya Total dicatuh Persahabat Pak Dhani Juswanto ini Kemarin di PON Mendapatkan Satu emas Dan Dua perunggu Luar biasa Maksudnya Wah Perjuangan itu Saya hadir juga Di Merauke Waktu itu di PON Ya luar biasa lah Selain Masalah teknis Banyak faktor non teknis Bermain juga Betul Nah bagaimana Integritas padan ini Benar-benar teruji Gitu loh disitu Saya salut sih Pak Ya Integritas padan ini Benar teruji Nah Kemudian Setelah di PON Rencana padan ini Gimana nih ke depan Apakah masih mau main Sekali lagi di PON Atau udah mau pensiun Kalau ikutin Arus Ya kita harus main Tapi kalau Fisiknya menunjang Kita harus stop Jadi lihat situasi Karena kalau Udah main di veteran Tentukan Bisa bermain Kalau fisik lagi lemah Drop Jadi mesti jaga fisik Mungkin bisa main sekali lagi di PON Di PON Sumut ya nanti ya 2024 Sekali lagi bisa Mungkin setelah itu PON Zinotal Nah setelah Makanya sebelum sampai pensiun nih Udah harus mempersiapkan Generasi nih Pak ya sekarang ya Terutama Pak Dhani kan sekarang Bermain di Banten nih Supaya atlet-atlet junior Banten ini bisa prestasi Tingkat nasional Dan mungkin internasional juga ya Ya Itu tugas kita yang utama sekarang Betul-betul Luar biasa Nah Pak Apa harapan Pak Dhani Bagi dunia catur Indonesia lah Pak Dhani kan sudah menggeluti dunia catur ini Berarti udah Berapa puluh tahun ya Pak ya Saya berbicara Udah lima puluh tahun kali ya Tahun 70 Sekarang berarti 50 tahun Udah lima puluh tahun lebih ya Iya lima puluh tahun Tiga berapa umur saya tuh Bergeluti dunia catur Nah apa harapan Pak Dhani Tentang dunia catur Indonesia nih Kan kalau kita lihat ya Indonesia saat ini ya Menurut saya sih Agak tertinggal masih ya Walaupun kita bisa dapat emas di SIGIT Tapi negara-negara di ASEAN aja nih Asia Tenggara udah banyak bermunculan Kayak Vietnam yang dulu dibawa kita Sekarang udah Lebih maju Beberapa grandmasternya udah grandmaster super ya Kemudian Filipin juga Nah apa harapan Pak Dhani nih Terhadap pembina catur Indonesia Dan mungkin Pak Dhani bisa kasih saran lah Buat Para pembina catur Indonesia saat ini Baik di PB Di PENGPROF Atau di PENGCAP Ya saya bicara Dari tahun 1990 Waktu itu saya ikut jujuran Antar kota Asia di Dubai Saya mau wakin di DKI Waktu itu Vietnam Buat kita Nggak ada apa-apanya Nggak ada sejum buku itu Dia cuma mengirim Mahasiswa yang Di sana Empat orang Top Yang sekarang kalau nggak salah Pemain Dang Tatang Jadi pernah jadi wakil sejum buku itu Empat orang saja Modal nekat Paling Didubbing oleh Dubes Sekarang Vietnam Kalau ketemu Indonesia Kita jadi kambing Dia jadi macan Nah Itu patokan saja Vietnam bisa menyusul kita Kedua Singapura Tahun 1990 Ketemu Indonesia Kita macan dia kambing Sekarang terbalik Jadi kita tertinggal jauh Jangan kata dengan India Vietnam dengan Singapura Kita bisa Jadi kalah sekarang Jadi kita tertinggal Nah Kelakukur yang paling Keras yang kita mesti lihat India sekarang memiliki 74 Grandmaster Wah udah luar biasa Hampir setiap bulan Cetak Grandmaster Kita Sampai sekarang baru 4 Iya Ada 8 Ada 8 ya 4 sudah meninggal Iya Ucut Dadyanto Ucut Noventra Susanto Megalanto Dan Cedras Barus Cedras Barus Dua pun sudah gak Ucut Dadyanto Dua masih aktif Nah Saran saya Emang kita Harus bangkit Jangan tanggung-tanggung Kalau bisa Kejar lembur Ibarat orang Kalau kerja kantor Untuk mengejar ketinggalan Minggu Kalau bisa kerja Jadi berarti Kita mesti kerja ekstra Dalam berlatih Yang saya lihat Kalau Benda sekarang Itu Terlalu Banyak Terlalu banyak Minta dibilangin Kalau belajar itu Enggak mau sendiri Sergantung sama guru Saya lihat Dulu Waktu Topik Halay Bermain di Spanyol Eh di Spanyol ya Pak Utut di Jerman Lalu Preparnya Telepon itu berdua Minta Persiapan buat besok Padahal Ututnya Pak Utut itu kan Juga sibuk lagi bermain Dirong-rong oleh Diganggul Oleh Senior kita yang bermain Juga Jadi minta dibilangin terus Kalau di Olimpiada Saya lihat Kalau Tim Putri Mau bermain Tim Putra juga bermain Malam-malam Besok pagi mau bermain Tim Putri Telepon Tim Putra Minta prepare Buat besok Padahal Tim Putra pun juga mau bermain Jadi Ya kalau saya lihat Kebanyakan yang tidak dibilangin Jadi kalau bisa Diubah cara Diubah cara Berlatihnya Cuma sendiri dulu Jangan tergantung Sama orang lain Dan juga sekarang Tergantung sama laptop Saya lihat Engine Ada soal-soal sedikit Susah Pencet engine Yang benar kan Coba dulu Jawab dulu sendiri Salah atau benar Nanti cocokkan dengan engine Kalau sekarang Tidak langsung Pecet engine Apakah kalau bermain Bisa begitu Ya kan Tidak mungkin Jadi kita memang Harus mengubah Cara berlatihnya Nah itu Sekarang mungkin Karena teknologi Ada teknologi Tergantung Tergantung Enakan Sebenarnya Teknologi itu Sebenarnya harus membantu Membantu Bukannya kita tergantung Sama teknologi Nah itu yang saya lihat Nah Pak Dhani sekarang Apa nih Kegiatan hobi Ada hobi enggak Selain catur Kalau saya hobi Aneh hobi saya Oh betul Saya kalau lagi Nganggur di rumah Saya suka Membersihkan rumah Apa-apa Apa aja Saya debu-debu Di jenela Saya bersihkan Cleaning service Gak ada yang lain Misalnya Menanam Menanam juga Suka Menanam Menanam ini Karena perlu perulahan Lahan saya dulu Jadi tiba arut Nggak abang Luas Bisa menanam Mohon mangga Kalau sekarang Yang di daerah perumahan Kompleks Sudah enggak ada lagi Paling saya Bersih-bersih tanam Tanaman Taman-taman Ya ada kegiatan Ada kegiatan lah Yang bisa Ini ya Enggak jadi Enggak kecatur aja Juga ya Ada kegiatan Nah kemudian Kita kan Bertujuan juga pak Program ini Untuk Mengedukasi anak-anak muda Untuk mereka belajar Pengalaman hidup padani Dan orang tua juga Yang punya anak Mungkin Yang mau Bermain catur Untuk menjual Di seorang Grandmaster Catur Nah Apa pesan-pesan padani Ini buat Anak muda Di Indonesia Dan orang tua Juga nih pak Kalau mereka Misalnya Mau bermain catur Itu loh Apa yang Perlu mereka persiapkan lah Nah Yang perlu mereka persiapkan Adalah Pola berpikirnya Nah Karena bermain catur Ini kan Seperti perang Iya Perang Karena tugas Akhir Permain catur adalah Membunuh raja lawan Sesuai dengan Bahasa rusia Namanya Sahmat Artinya Membunuh raja Jadi kalau kita Membunuh raja Kita mesti menyerang Saran saya adalah Coba Membiasakan Pola berpikir Seperti perang Jadi jangan Sebentar-bentar Tolek guru Bagaimana nih Bentar lagi Guru colek Ini bagaimana nih Oh ini gimana Coba Biasakan sendiri Berpikir Seolah-olah Seperti jendara perang Mengatur strategi sendiri Berarti kalau baru Buntu Baru guru colek Jangan Sementara colek guru Nah Harusnya begitu Nah ini yang Mesti dibiasakan Yang saya lihat sekarang Mungkin Kadang-kadang guru Suruh Nggak ngerti KTK Pikir Capek Penat Keluar keringet Dibilangin Jangan juga itu Nah itu Pesan Pak Dhani Buat anak-anak muda Yang mau belajar catur Nah bagi orang tua Bagaimana Pak Kadang-kadang kan orang tua Juga Wah Kepengen Anaknya nih Sekarang Coba deh Itu belajar catur Supaya Ya mungkin Dia ingin Sejak dini Anaknya belajar Berpikir kan Nah bagaimana Pesan Pak Dhani Buat orang tua Orang tua nih Ya pasacanya Catur ini emang Paling enak sebenarnya Dibanding keluarga Balap mobil Karena kalau balap mobil Ya risikonya berat Atau balap motor Kalau catur Nggak punya risiko Cuman Kalau bermain catur Ini kan Ada kelemahannya Karena sarap kita dikuras Menang atau kalah Sering Nggak tidur Sarap kita suka tegang Beda Nggak main volley Kalah menang Karena otot sudah Dikuras Semua Tidur pulas Nah ini saran saya Mungkin Kalau lagi kalah Orang tua Jangan terlalu Nekan gitu Karena anak itu Sudah capek berpikir Dimarahin lagi Dimarahin lagi Nah itu jangan Kesian juga Karena dia juga Sudah berusaha mati-matian Beberapa support Ya harusnya orang tua Memberikan support Pada anaknya Support Jangan Sudah kalah Habisan-habisan Masih dimarahin Wah Nah dulu Pak Kan pasti jadi atletnya Pernah mengalami kekalahan Betul ya Bagaimana sih Pak Dhani merespon Ketika menghadapi kekalahan itu Jelas Sedih Pak Itu dia bilang Ada yang Gara-gara kalah Bapak ketujuh Bapak ketelapan Kalah lagi Karena dia masih mikirin Bapak ketujuh itu kalah Ada satu pemain senior TKI Begitu kalah Tidak tidur dia Kepikiran terus Terus berpikir Sampai besoknya pilek Dan batok Nah itu kan jadi Rugi semua kan Satu lagi kalah Lalu sakit batok pilek Nah kalau bisa Kalau sudah kalah Lupakan saja lah Kadang orang Nggak mungkin menang terus Lalu Coba kita belajar dari kekalahan Belajar dari kekalahan ya Itu yang paling penting Saya banyak belajar dari kekalahan Dulu zaman kita orang Belajar Nggak ada guru Sekarang Dari mana guru kita Kalau bukan pengalaman Dari kalah Belajar sendiri Kalau kalah Malah kita catat Kekalahannya Notasinya Kita ulang Saya paling salut dengan Pecatur Salor setanggal Wah Almarhum ya Almarhum I.M juga dia Dia kalau kalah Nggak berarti sampai situ Dia ulang-ulang Sampai 2-3 hari Beruntur Dan setelah itu Dia nggak kalah lagi Dia belajar kekalahan Belajar kekalahan ya Ya dalam kehidupan ini Juga pasti kan kita Pernah mengalami kegagalan Betul Nah kita harus belajar Dari kegagalan itu Untuk terus mencapai Kesuksesan kan Nah Pak Dhani ini Terakhir Kalau Anak muda Anak-anak Atau orang tua Ingin belajar catur Mungkin bersama Pak Dhani Pak Dhani bersedia Pasti bersedia Nah bisa dihubungi Di mana Pak Boleh di share nanti ya Ya di share Nomor handphone nya ya Nah nanti bisa lihat di sini nih Para sahabat ya Saya akan share Nomor handphone Pak Dhani Kalau anak muda Orang tua yang ingin Anaknya belajar Bersama Pak Dhani Belajar catur Silahkan nanti hubungi Pak Dhani Pak Dhani ini luar biasa Pelatihnya The Dream Team Indonesia dulu Yang sekarang udah jadi Grandmaster Anak-anak Ininya Binaannya Binaannya Kayak Susanto Nah kemudian juga Usia-usia Sejak 60-an Masih mendapat Medali emas Di pohon Luar biasa Ya Bagi para sahabat Dimanapun Anda berada Apabila Anda menyukai Video ini Video Gemas Generasi Maestro Saya bersama Pak Dhani Juswanto Seorang Internasional Master Dan juga Tolong share Video ini Kepada Orang-orang lain Agar mereka juga Mendapat Cerita-cerita Inspirasi Pengalaman hidup Dari seorang Maestro Catur Dan juga Saya berharap Bahwa Anda semua Bisa mengambil Pelajaran Dari Narasumber saya Sampai Berjumpa kembali Di episode Berikutnya Salam Bye-bye Terima kasih Pak Dhani Para sahabat Saya Membuat Semua buku Ya Kalau buku Kedulangan saya Menembus Waktu Semua novel Kisah perjalanan Hidup saya Dari Masih kecil Sampai saat ini Saya Fulstrap Semua novel Menembus Waktu Ini akan Saya bagikan Sebagai Sepenit Pada para Narasumber Saya Di Gemas Saya akan Berikan Ini Buat Pak Dan Juswanto Pak Ini buku Dari saya Silahkan Baca Buku Perjalanan Hidup Saya Oke Ya Pak Ya 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 Terima kasih.